Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membahas berkenaan dengan jurnal posting dan buku besar Jadi setiap transaksi yang anda lakukan, pembayaran, pembelian, penjualan Itu harus dicatat ke dalam buku besar Biasanya orang nulis di buku besar seperti ini Nah, jadi catatan kita yang pertama adalah di-resit, di-faktur Seperti anda membayar sesuatu, anda dapat resit kan? Resit itu nanti harus direkap ke dalam buku besar seperti ini Di dalam buku ini juga ada beberapa pencatatan Yang pertama adalah jurnal umum, dia mencatat keseluruhan tuh Mau kas, pembelian, penjualan, dicampur aduk disitu Yang kedua, ada yang khusus, dia hanya mencatat uang kas saja Sama seperti isi dompet anda Itu kan uang kas, ya nggak? Itu uang kas Sebenarnya sama saja, pada saat anda membeli sesuatu, anda dapat resit Resitnya masukin Nanti di rumah, oh iya hari ini saya membeli ini McDonald's misalkan membeli ini, apa gitu ya Nah itu Kemudian ada lagi satu buku Khusus hanya untuk mencatat modal Jadi kalau ada pinjaman uang ke bank Dapat 20 juta, ah masukin ke buku mo Modal Ada yang ingin orang naruh uang di perusahaan anda Masukin ke dalam buku mo Modal Berarti Pada saat seseorang memberikan uang kepada perusahaan Ini uang untuk apa nih? Apakah untuk beli barang? Atau untuk modal? Anda harus catat Ya Contoh kasus misalkan disini Kas, modal, jurnal, umum Berarti ada tiga pencatatan Kalau ada uang yang masuk ke dalam satu perusahaan Maka anda akan mencatatnya menjadi tiga nih Yang pertama, jurnal umum Mencatat keseluruhan umum Yang kedua, ada buku khusus namanya kas Jadi dia hanya mencatat uang kas Yang ketiga, modal Modal ini artinya orang memberikan uang kepada perusahaan Jangan dipakai untuk macam-macam Tetapi uang itu dipakai untuk mencari uang lagi Ya kan? Suatu saat orang itu akan minta Eh, saya mau tarik 20 juta Berarti anda harus bisa kembalikan Baik Disini ada satu contoh kasus Pada tanggal 2 Januari 2017 Tuan Lukito mendirikan perusahaan Yang bergerak dalam bidang dagang Dengan menyetorkan uang tunai Sebesar 50 juta Sebagai modal awal Catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal dan buku besar Berarti si Tuan Lukito memberikan uang kepada Katakanlah PT Maju Terus Untuk Dijadikan sebagai modal awal Oke Pertama Anda harus memasukkan ke dalam jurnal umum Tanggal berapa? 2 Januari 2017 Anda tulis 2 bulan 1 2017 Nama rekeningnya apa disini? Dia bilang modal awal transaksi Dia ngasih modal 50 juta Berarti uang kas Anda bertambah 50 juta Dari uangnya Tuan Lukito Ya Nah, sehingga Anda tulis disini Kas Untuk Asalnya untuk apa? Untuk modal Perusahaan Anda Modal Bukan modal Bukan modal ya Analis tulis dari siapa? Tuan Lukito Nah Tuan Lukito Nah, kemudian Berarti Disini ada kas Ada modal Misalkan saya namai Referensinya kasnya Satu-satu-satu Kasnya Satu-satu-satu Nah, penulisannya gini Lebih enak Kas Modal Tuan Lukito Ini agak ke kiri Ini agak ke kanan Modal Tuan Lukitonya Misalkan saya kasih nomor Tiga Satu-satu Nah Di sebelah kanan Itu ada debit Ada credit Credit Karena kita berbicara sebagai perusahaan Intinya si Tuan Lukito Ngasih uang ke kita kan? Berarti perusahaan dapat uang Mendapatkan sesuatu Berarti itu masuk ke dalam Debit Berapa debitnya? 50 juta 50 juta nih Tulis 50 juta Sesuai dengan Yang disini Tetapi ingat Uang Tuan Lukito Ya Nilang Ya kan? Nilang Dari posisi dia Masuk ke dalam posisi perusahaan Perusahaan Ya Berarti bagi Tuan Lukito Atau bagi perusahaan itu adalah Kredit Berapa kredit? Berapa kreditnya? Sama 50 juta Kenapa? Dia ada di dalam debit Karena perusahaan dapat uang Dia dapat benefit Kenapa disini masuk kredit? Suatu saat Kalau Tuan Lukito minta lagi Perusahaan harus Masih Karena itu adalah Modal Nah sekarang Kita lihat Disini ada halaman Satu Di ujian nasional Yang ditanya itu Yang kayak gini-gini kadang-kadang Kode ini Harus teliti nih Halaman Tanggal Ya Harus teliti Berarti disini ada dua kolom ya Yang atas itu adalah kas Yang bawah adalah Modal Nah Ini jurnal umum Artinya Transaksi apapun ditulis disini Mau pembelian atau jualan umum Pokoknya semua Kita harus mengklasifikasikannya Kedalam jurnal Buku ya Disini ada untuk kas Ada untuk modal Khusus buku untuk kas Nah sekarang Saya Bagaimana cara menuliskan Khusus buku untuk kas Pertama Kita lihat Disini ada nomor rekening Karena di jurnal umum Nomor rekeningnya adalah 111 Maka Anda harus menulis disini adalah 111 Kenapa? Karena kas Dia mengacunya kesini nih Berarti ini harus Sama Gitu ya Kemudian Yang kedua Disini lihat Referensi Disini misalkan Halaman 1 Ya kan? Maka Ini bisa mengacu Ke referensi sini Ini juga Halaman 1 Ya Saya lingkar ini Dan mana ini dapatnya Dari sini Halaman 1 Kemudian berikutnya Kasusnya adalah Karena disini khusus Mencatat uang kas Berarti sebagai Modal Pada tanggal berapa? Pada tanggal 2 Januari Sama 2 bulan 1 Tahun 2017 Kita tulis disini Keterangannya berupa apa? Keterangannya berupa Setoran Modal Setoran Modal Dah Kemudian Berapa total jumlahnya? Oh Ini kan kas Kita lihat kas Berapa kas Setoran modalnya? 50 juta Tinggal pindahkan 50 juta Pindah ke sini Oh kalau begitu Disini adalah 50 juta Berarti Kolom yang disini Yang atas kas Itu Anda pindahkan Kedalam pencatatan kas Dalam buku kas Dalam satu buku Sehingga Anda tahu Dani Ngasih modal berapa Dian Ngasih modal berapa Ngasih modal berapa Pinjam Ke bank Dalam satu buku Sehingga kelihatan Bahwa uang yang kita kelola Di perusahaan tersebut Itu punya siapa saja Jangan dicampur aduk Dengan yang lain Sekarang Itu uang kas Berarti uang cash Yang ada di dalam perusahaan Ada satu pencatatan lagi Yang namanya catatan modal Uang cash itu ada dua Apakah cash itu dari Modal Atau cash itu yang nanti Akan Anda pakai Untuk menjalankan Roda bisnis Sama Dia mengacunya Ke jurnal umum juga Sekarang Saya tolongkan Bagaimana cara menulis Untuk Modal Untuk modal Gampang Karena disini Ada 311 Ya Ini 311 Ya Maka Angka 311 ini Akan menjadi Referensi Untuk menulis Disini Nomor rekeningnya Ujian nasional Kadang-kadang seperti itu Di jurnal umum Tertulis 311 Disini tertulis 200 Jangan Anda pilih Ya kan Anda pilih yang A Seperti ini Yang B Di jurnal umum Tertulis 311 Ternyata disini Tertulis 311 Berarti jawabannya benar Ya Ada juga yang begini Ininya benar Tanggalnya salah Gitu Di jurnal umum Tertulis tanggal 2 Disininya tertulis tanggal 3 Jangan dibilih Itu sering Ujian nasional Kayak gitu Ya Berarti harus Hati-hati Yang ketiga Keterangannya salah Di jurnal umum Tertulis modal Disininya tertulis return Berarti salah Anda harus hati-hati Kadang-kadang tanggal Kadang-kadang keterangan Kadang-kadang referensi Kadang-kadang halaman Yang membuat Anda Kadang-kadang Posisi debit kredit Juga salah Contoh Misalkan Kasnya Ditulis di kredit Modal Tuan look itu Ditulis di Debat Salah Gitu Jangan Anda pilih Biasanya seperti itu Baik Kita lanjutkan Berarti 3.11 Didapat dari sini ya Ini harus sama Sinkron Kemudian Halaman Halaman ini Ya Anda harus masukkan Kedalam referensi Yang ini Anda tulis Sa Satu Ini kan ditulis Ditulis di sini Referensi Ini ditulis di sini Untuk satu Sehingga Anda Bisa lihat Oh Ini kan akan banyak Nomornya ya Orangnya ya Wah ini yang mana nih Oh Halaman ini seginya Karena nanti Kalau di buku Anda bingung Di halaman berapa Itu banyak Oh ternyata Modal Tuan Lukito Ada di halaman 140 Oh ini dia Tuan Lukito Jadi Anda bisa Ngecek referensi Kemudian Keterangan Ya Karena di sini modal Keterangannya apa Keterangannya Modalnya untuk apa Untuk Kas Berarti Anda harus masuk Oh Mana keterangannya Untuk uang Kas Sorry Keterangannya Ada dua di sini Di sini Keterangannya untuk Anda masuknya di sini Kas Oke Kemudian Tanggalnya tanggal berapa Tanggal 2 Januari tahun 2017 Ini pencatatan Di dalam Buku modal Itulah yang disebut Dengan jurnal posting Dan buku besar Kas Modal jurnal umum Silahkan Dicatat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati